. Dalam undian cabang olahraga Voli Indorsi Games 2023 yang baru saja dilaksanakan, terdapat fakta menarik yang melibatkan Timnas Indonesia. Dalam tiga edisi terakhir, Timnas Voli Putra Indonesia selalu berada di grup yang sama dengan Tim Tuan Rumah Penyelenggara SEA Games. Dan kembali pada SEA Games 2023, Timnas Voli Putra Indonesia berada satu grup dengan Kamboja. Undian cabang olahraga Voli Indor Putra dan Putri sudah dilaksanakan kemarin, Rabu, 5 April 2023. Timnas Voli Indonesia Putra dan Putri sama-sama tergabung ke dalam grup A. Tim Voli Putra Indonesia akan bertanding melawan Singapura dan Tuan Rumah, Kamboja. Dengan begitu, langkah Timnas Voli Putra Indonesia menjadi lebih ringan karena hanya perlu melakoni jumlah pertandingan yang sedikit. Sementara itu, di grup B terdapat rival-rival Timnas Indonesia yakni Vietnam, Thailand dan dua tim lainnya Myanmar dan Malaysia. Pada sektor Putri, Indonesia akan berhadapan dengan rival terkuatnya, Thailand. Selain itu, mereka juga akan menghadapi Myanmar dan Malaysia untuk melaju ke babak semifinal. Sejak SEA Games 2019, Timnas Voli Putra Indonesia selalu berada dalam satu grup dengan Tuan Rumah Penyelenggara Pesta Olahraga dua tahunan kawasan Asia Tenggara ini. Pada edisi tersebut, Indonesia berhasil mengakhiri paceklik medali emas dari sektor Putra selama satu dekade. Pada fase grup, Timnas Voli Putra Indonesia yang diperkuat oleh Rifan Nurmulki, Nizar Zulfikar hingga Rendy Tamamilang kala itu berada di Pulau bersama Filipina, Kamboja dan Vietnam. Saat itu Filipina menyandang status sebagai Tuan Rumah. Timnas Voli Putra Indonesia dan Filipina berhasil melaju ke babak semifinal dan Rifan Nurmulki dan kawan-kawan berhasil membukukan poin sempurna sembilan dari tiga laga. Akhirnya, Swat Merah Putih berhasil menjadi juara di akhir turnamen. Pada SEA Games 2021-2022, yang berlangsung di Vietnam, Timnas Voli Putra Indonesia berada di Pulau bersama Vietnam, Malaysia dan Myanmar. Kedikdayaan tim besutan Jeff Jiangjie ini pun berlanjut hingga laga final yang berhasil dikonversikan menjadi medali emas. Pada SEA Games 2023, Indonesia kembali berada di grup yang sama dengan Tuan Rumah Kamboja. Merujuk kepada rekam jejak dua edisi sebelumnya, diharapkan Timnas Voli Putra Indonesia bisa mengulang sukses dan mempertahankan gelar juara pada tiga edisi. Beruntun. Selain itu, penting untuk dicatat bahwa penyelenggaraan kompetisi sektor putra akan digelar pada 3 hingga 8 Mei. Sementara sektor putri akan digelar pada 9 sampai 14 Mei di Morodok Tekno Elephan Hall, Kamboja. Timnas Voli Putra Indonesia telah menunjukkan performa yang sangat baik di dua edisi terakhir SEA Games. Namun, meski hanya menghadapi dua lawan di fase grup, Timnas Voli Putra Indonesia tetap harus mempersiapkan diri dengan matang untuk menghadapi lawan-lawannya tersebut. Kamboja sendiri bukanlah tim yang bisa dianggap remeh, apalagi mereka akan tampil di depan pendukungnya sendiri. Sementara Singapura juga memiliki potensi yang patut diwaspadai.